lo gak sih? enggak kita tuh di tengah-tengah tuh kayak diintrigasi sama dua manusia ini tau gak sih? iya gila fisik gue deh tipe ya? tipe-tipe tipe cowok dulu cowok ntar ceweknya abis ini hei lo lo kan kalian? lo sebenernya ini request pertanyaan bukan dari gue ya? jujur bukan dari gue karena gue gak enak banget nih gue mau nanya nih pasti sesuatu yang gini ya? eee apa? gak usah deh kalo lo ngomong gitu gak usah gak usah gak usah kalo lo kayak gitu gak usah pasti pertanyaannya dia ya? enggak gak usah karena kan ada tekanan dari luar juga gitu loh tekanan dari mana? mereka bilang kak lu harus tanya ini tanya ini tanya ini bener bener lo apa? cuma kamu yang jual kamu ternyata cinta kak? pracinlock pernah haikom pracinlock berhubungan berhubungan apa ya? berhubungan apa nih? selalu dah berhubungan selalu oke temen temen jeng 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 balik lagi ke youtube channel youtube channel yg yang paling youtube channel kita usah dong yang paling paling rambut kenapa lo gitu? pertanyaannya rambut soalnya saya lagi di tatar ya lu kayak ini lo kayak, ee.. ini lo brad pit lo d fury brad pit di fury lo parah parah indonesia mau bikin gitu ya? indonesia mau bikin brad pitnya indonesia oh oke wong cowut tapi tapi lu pede gak begini lo? yah mau bagaimana pede-pede aja sih soalnya selama hidup saya dari kecil dia gak pernah potong sambainya tipis so tau aja gue bener gue pernah botak sekali dulu kan mas kecil oke jadi hari ini kita mau ngapain jangan berlama-lama jangan lupa ini ada strawberry sudah boleh saya? kita kedatangan 2 rekan-rekan kerja kita dari dunia entertainment yang katanya ada banyak berita-berita di medsos tapi jangan dibahas itunya nanti dia panik dia panik pulang yang penting kita pengen karena dia belum pernah kesini dan rekan lama rekan lama pengen nantang? rekan lama kita oke baik jadi udah gak sabar banget nih keseruan-keseruan bareng temen-temen kita ini ada 2 orang ada 2 cewek cantik-cantik banget wah parah banget deh pokoknya cantik-cantik dia kalian kalo nonton tv kalian bisa liat mereka di tv betul sekali ngomongin langsung aja kita ajak sini panggil oke sini 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 eh kita duduknya disitu silahkan silahkan duduk ada haiko sama bukan haiko yang punya haiko salah udah lewat minggu lalu gitu ya? oke jadi perkenalkan dulu namanya siapa gila loh cantik-cantik banget kan guys eh sebelumnya terimakasih berdua udah menyempatkan waktu datang kesini dengan kesibukan-kesibukan kalian udah kok ada yang mau diketawain atau gimana nih? gak ada aku cuma mau senyum aja gak ini penuh dengan dek-dekan kalo ini gak tapi mendingan biar santai biar ngobrol enak nih kita kenalan dulu mendingan walaupun sebenernya temen-temen juga udah tau siapa nama mereka tapi coba kita perkenalkan dulu dari sebelah kanan hai temen-temen aku Asya nama panjangnya aku Asya Asunsao Asya Asunsao oh bacanya Asunsao nama panjangnya Asya Asunsao dong? Asya Maria Asunsao kamu keturunan apa nama? papaku Pertuga berarti saudaranya sama itu? Cristiano Bukan mamaku Jawa makasih mas makasih mas makasih mas ini boleh dimakan loh itu pisangnya pisang lu boleh dulu boleh gak sih gak apa-apa jadi sebenernya muka lu dari tadi ini siapa yang pesen pisang ya tadi gue yang pesen ya oke lanjut Asya Asunsao papa orang Jawa, papa orang Portugal jadinya kayak gini loh produk-produk tapi setau gue dia juga mix mixer kalau Haiko Haiko apa? Belgia Bali yang satu Portugal yang satu Belgia Bali Belgia Bali Belgia daerah mana? soalnya kita dulu pernah ke Belgia masa dimana? dimana tuh ke Brugge 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 serius? iya dulu ketemu sama si itu oke lah langsung aja lama banget ini dari tadi nih lama bahasa masih dia pokoknya Belgia Bali ini Portugal Solo jadi Brugge masih single? masih dong serius nih yang ini nih yang itu serius gak single? serius dong masih single? iya loh disini apa nih? nanya doang nanya doang mbak eh gue nanya doang masih single berarti masih single? kamu single juga? oke langsung aja gas kita pertanyaan-pertanyaan yang panas itu ya wah pertanyaan apa nih? kita bertanya kalian itu kan di dunia entertainment udah lumayan lama ya? iya kalo misalkan Haiku sama Asya berarti sama-sama masuk ke entertainment atau siapa duluan? kayaknya lebih duluan kamu gak sih? berapa bulan gitu iya tapi itu masuk sama-sama sih iya sih iya dan kalian juga dari satu manajemen yang sama ya? iya itu proyeknya bareng gak? kita sempet satu proyek bareng kita satu proyek itu cuma sekali iya cuma sekali doang tapi kalo umur jauh ya umur? tuh Amir berapa tahun? berada 21 lu berapa? berada 21 21 tahun ini 19 tahun ini aku 19 19 jadi 2 tahun iya berarti berada 2 tahun berada 2 tahun oke nice berarti sekarang kesibukannya shooting? belum mulai lagi tapi lagi ongoing project oke mantap semoga sukses terus amin loh keren banget keren keren tapi kalian memang hobi? berakting itu memang hobi atau gimana? hobi ya? ha? hobi ya? kayaknya aku belum bisa dibilang hobi deh cuma suka aja suka dulu deh tapi kok passion kayaknya masih meraba-raba gak sih? iya sama aku juga belum dijadiin acting tuh passion belum belum sampai kesitu kayak masih masih nyari-nyari apa yang disukain gitu loh oke nah aku masih muda dulu umur-umur gitu juga gitu loh emang umur berapa? gua udah 20-19 eh gak gak tapi serius lu berapa sih? lu baru berapa sih? gua 20-an lah 20-an lu berapa? 27 27 gila lu gila gak gak serius berapa sih? ya deket-deket lah 24 eh? 24 oh 24 sorry 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 si muda lu berapa? gua 20-an oh 2 kali kemarin ulang-ulang 23 23 lah gua 23 lah gua dua-dua di tiga dua-dua di tiga iya berapa sih lu tanya lagi lu pasti tepo gua kalo gua kepo gak? nah kalian kan jadi mainnya di sinetron ya? sinetron kan? di tv kan? jadi kalo mau nonton dia di tv dia harus di tv ya nah kalian tuh sampe jangka panjang mau sinetron apa lima? ih duitnya banyak banget kesik kesik amin gak gue amin eh apa amin sinetron terus? uangnya banyak amin amin harus amin kok digituin dong amin kalian rencananya gimana? rencana kedepannya mau sinetron terus? gue pengen coba webseries-webseries sih pengen coba tuh dengerin tuh gua belum pernah webseries soalnya kamu pernah gak sih webseries? series pernah sekali waktu itu ah yang mana? ada deh yang mana? ada deh tau kamu udah lama banget tapi aku gak tau oke langsung aja oke oke kalo gitu ini kan kita udah berbicara mengenai pekerjaan ya tapi kayaknya gak terlalu seru nih kalo ngomongin pekerjaan iya kita masuk dulu ke hobi ya hobi-hobi tadi kan sudah menyenggol nah kita pengen tau nih berdua nih sedeket apa sih karena kita sempet riset juga dari social media kalian kalian sering bukan sering sih mungkin beberapa kali liburan bareng ke curug ya? curug ya? mana gak sih? curug tuh liburan bareng ya? itu liburan itu bukan liburan gak sih? itu agak kayak di Bogor gak sih? deket oke tapi kalo melakukan itu ya maksudnya traveling lah traveling lah jalan-jalan bareng gitu lah pernah dong kita mana? aku nyamperin kamu kerja itu bukan mungkin kita jalan-jalan? enggak maksudnya traveling traveling kemana ya? kayak misalnya kita apa gitu nanti kita mau traveling? aduh oh sorry 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 masih pegel terus terus? enggak kita tuh sebenernya pengen kita bertiga aku kamu sama Yasmin kita pengen coba kayak every year kita traveling kemana gitu jalan-jalan keluar kayak gitu tapi tapi belum pernah kesampean karena kayak nanti satunya sibuk duanya free terus duanya sibuk jadi gak pernah bareng gitu loh nah habis itu mereka bertiga cuma satu berhalangan habis lagi ke Singapore ya? iya lagi di Singapore kalian deket banget tuh bertiga iya lu mau ngomong sama dekatan? hmm aduh gua gak mau masuk gua takut banget sumpah udah tadi otak lu pecahnya sih tau gak sih? enggak kita tuh di tengah-tengah tuh kayak diintimidasi sama dua manusia ini tau gak sih? iya lah santai aja gila ini kan lagi diomongin banget sama orang-orang di luar sana masalah tentang percintaan uih percintaan wadih wadih yang pertama ini dulu deh kalian punya gak sih kriteria masing-masing kalo gak cowok tuh ke misalkan harus yang badannya jadi atau misalkan sukanya tuh yang agak-agak buncit dikit yang lucu atau yang gemuk-gemuk dikit gitu Gak fisik apa apa nih? Apapun, apapun Gak fisik dulu deh Tipe ya? Tipe, tipe Tipe cowok dulu cowok Ntar ceweknya habis ini Hei, loh Lohan kali ya? Sebenernya aku tuh gak punya tipe Cuman Lu ngomongnya gimana ya? Kayak fisik Seginilah tuh Apa? Apa? Aduh Tuhan Hei, tas dulu loh Oh iya Loh mau ngomong gak? Mungkin gak ada kriteria fisik Tapi iya jujur Gue gak punya kriteria fisik Bercanda doang? Coba coba Tipe gue Gue suka Mungkin laki-laki yang lebih tinggi Terus Tuh gue gak Oh lagi gue ngomong apa Mungkin Yang Badannya agak-agak Berisi gitu loh Iya agak-agak berisi Gue suka laki-laki yang olah raja sih Oh, oke Kalo dalam Ini ya Type dalamnya Type dalamnya Di dalamnya Testnya baik Kok lu Kenapa lu harus tanya kayak gitu ya? Kok kamu kayak lu banget sih? Biar dia yang jawab Ngetes dia Tipe Nanti cowok-cowok di sana Ya kan? Di sana dimana? Di luar sana Kan Lu pengen tau dong Masa fisik dong Oke lanjut silahkan Udah udah gue Karena yang penting baik Ya kalo baik Karena banyak Karena disini Yang baik Terus tulus Sayang sama keluarganya Sayang sama orang tuanya Terus Ehm Sayang sama lu enggak? Sayang sama gue juga Ya itu udah pasti doang Iya 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 Yang udah pasti bukan gue lah ya Harus selalu newport gue Gila ya nih Orang ini bener-bener Kompor banget Apa? Kalian mau bertiga Ayo 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 Fisik dulu ya Cowok ya cowok gue yang capek Kalo cowok Iya sih Lebih Kalo bisa lebih tinggi Terus Gak sih kalo misalnya fisik Gue gak punya kayak spesifik Gondrong Gondrong Cowok gondrong Gondrong gak apa-apa Pening juga gak apa-apa Oke nice Gondrong Gondrong Gak apa-apa Terus Ih dia kan kompos Eh karena dia tuh Balik gue tampar Gupen Super banget Justru itu my friend My friend Terus Terus Udah Kalo fisik Ya bas beam Kalo didalamnya Kalo didalamnya Kalo didalamnya Inisiatif Kau suka cowok ini Inisiatifnya tinggi Oh iya Iya kan Kamu banget ya Pas banget lah Kalian juga bisa tahu tp Quem pas to pas panjang next, pertanyaannya apa lagi nih? berarti kalian sering dong ngobrol-ngobrol berdua gitu loh kayak asya kayak, eh alaiku aku pasti lah curhatan detail gitu ciawedang suka menjelaskan sesuatu yang detail gitu bener, berarti kalo kalian ada curhatan gitu langsung nih ini 9-1-1 nya iya dong, she's 9-1 langsung kayak, shallot tau gak oh, selalu cerita dong sama Yasin juga iya bertiga pokoknya kita punya grup soalnya pokoknya gosip disitu ya, tiga itu ya gosip apa-apa ya ada aja pasti yakin semuanya diceritain iya saya pengen ke toilet dulu kali ya loh, enggak enak hati bro, mau masuk nih oh makasih 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 mas eh ini kayaknya enak deh ya silahkan gua makan dulu juga apa-apa sebenernya ini request pertanyaan bukan dari gua ya jujur bukan dari gua, karena gua gak enak banget nih gua mau nanya nih pasti sesuatu yang ini ya apa gak usah deh, kalo lu ngomong gitu gak usah gak usah kalo lu kayak gitu gak usah gak usah jeng 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 gak usah, enggak ada tekanan dari luar juga gitu loh tekanan dari mana lu harus tanya ini, tanya ini, tanya itu tapi kalo gak mau dipublish gak apa-apa lu udah bertanya sederhana sih gua juga sering banget ditanya ini sama pangeran ha? kalian kan sahabatan banget nih terus sering sharing juga tentang misalkan kayak lagi deket sama cowok siapa kalian pernah gak suka sama satu orang yang sama enggak enggak, enggak sama sekali karena we have different types gak sih? kita sama-sama baik tipe sih sebenernya iya tapi tapi gak pernah sih Aisyah gak pernah? enggak kita selalu bilang lagi kalo misalnya enggak lagi gak pernah dan pasti sharing ya? dan untungnya ya gak pernah, kalo misalnya pernah jadi berapanya gak sih? bener-bener oh ini yang lu mau tanya tadi ini yang mau tanya gua kira tadi lu tanya saya cuma terima tekanan dari lu raja gitu gua kira lu gua kira lu mau nanya yang lain enggak lah gua masih punya hati juga lah gila gua udah dedekan iya, saya lanjutnya saya lembar ke bapak pangeran lantang iya lah udah itu udah ditanyakan semua itu aja ha? soalnya ada sesuatu nih yang kayaknya iya makanya ada yang ngancur keluar dari mulutnya kalau gua nanya, kalian pernah cinlock gak? cinlock lah soalnya gini guys biasanya kalo syuting sinetra itu kan stripping kan panjang maksudnya kan panjang kan kayak syutingnya tuh panjang lah sepanjang-panjangnya biasanya berapa hari? sampe eh kita cinetra kan sampe setahun kan? ya hitung lah hitung aja patrat 500 episode tuh udah setahun kan? bareng-bareng terus pasti ketemu setiap hari ya? ketemu setiap hari pasti dong ada rasa-rasa dong sama lawan main nah Asya pernah agak tau sih itu tergantung orang ya? iya tergantung orang tapi maksud gua ya ketemu setiap hari kan juga pasti ada muncul rasa tapi keseringan emang gitu sih? keseringan iya iya karena dinu harus dipaksain pacaran emang ha? siapa yang paksain pacaran? kalo engga maksudnya kalo diset kan ya lu pacaran gitu loh oh iya 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 kalo diset kan lu pacaran gitu loh maksudnya kebawah engga gitu loh nanya doang gua cinlock ya? cinlock siapa duluan yang jawab? siapa aja Aisyah boleh Aisyah boleh Aisyah kayaknya cinlock sama ini engga deh engga ada? sama sekali engga masa sih syuting itu lama banget soalnya soalnya tuh lawan main aku di sinetron yang kemarin panjang banget itu semuanya udah kayak jauh lebih gede daripada aku jatuhnya kayak jauh lebih gede tuh gimana? umurnya udah terlalu tua ya? iya emang kemana siapa yang itu lawan main? terakhir itu sama Mahdi emang Mahdi umur berapa dia? Mahdi lah ya Mahdi? Mahdi? 25? tapi aku 17 tahun kemarin kayak jauh ga sih? hmm mungkin bisa jadi kalo misalkan lu apa cinlock juga dan akhirnya jadian bisa aja kayak apa yang dikejar beda ya? misalkan dia umur 25 udah pengen eh kita harus nikah dan lu juga mungkin kayak 17 tahun kayak kayak pengennya having fun dulu bisa aja mungkin tapi ga tau iya iya menurut gua tuh beda-beda sih gak tergantung umur kan mau nikah apa engga bener 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 lo apa? cuma kamu yang jawab kamu pernah cinlock gak? apa? ya kurang-kurang pernah pernah haiku pernah pas shooting apa tuh? kurang aja gua jawabnya itu doang ya udah oh itu doang pernah pernah hmm pas kapan lu? gua ga mau jawab lagi ya iya ga mau jawab lagi oke cukup gak apa-apa ya iya tapi gapapa oke iya betul ya kalo gua sih pengen tau itu aja soalnya kan beda kan daripada shooting yang cuma 12 hari 16 hari itu kan masih tapi kalian pernah cinlock gak sih? kalo cinlock gua cinlock karena gua sama dia juga iya iya lu cinlock kamu? pernah kan oh pernah ya? oh iya kapan sih? kita dulu cinlock Tuhan ya kita ga kita ga cinlock loh lo kalian kan pernah shooting bareng? gua ngejar-ngejar lu kan pas yang di sinetro itu ga cinlock Densel itu kenalan kan Densel panggirnya kenalan ya apa nih? pangeran kali pangeran pang-pang-pang-pang-pang lu kan ngerti doang itu ga cinlock iya kalo cinlock cinta lokasi ya gini gini lu jangan suka lagi mas ya lu gua suka sama dia ga gini loh pengertian cinlock tuh kayak misalnya ketemu di satu lokasi cinta lokasi tuh ketemu di satu lokasi terus bukan cuma harus lokasi shooting lokasi sekolah lokasi itu kan lokasi juga oh iya bener tapi kalo di dunia entertainment kan cuma kayak si shooting doang maksud gue tuh kayak kalo gue ya cinlock tuh kayak kita kenal disitu terus deket disitu terus pas di produksi itu tuh kayak pacaran itu menurut gue cinlock kayak lo sama Kiara kayak maksudnya berlanjut gitu loh wah kita kan cuma kenalan doang waktu itu ya tapi maksudnya disitu kan akhirnya 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 kita akhirnya berteman Tuhan Yesus dari situ kita berhubungan 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 apa namanya berhubungan berhubungan apa ya berhubungan apa selalu dah berhubungan gue main namanya gue berhubungan berhubungan yang dalam gitu apa sih lebih dalam lebih dalam ya kalian kalian kalo gue denger denger sih kayaknya memang sempet deket berdua ya kan bukan sempet deket sempet pacaran mbak Adi sempet pacaran lo usah gue siram gue siram lo sempet pacaran sempet pacaran berarti kak sempet pacaran sekarang hubungannya gak ada ada hubungan lah ada hubungan mungkin kerabat aja kerabat kerabat aja berkerabat kok jadi kesini keren abisnya lu bahas kesini gue bahas lah lu yang mulai duluan yaudah kita sekarang hubungannya gimana sih ini ya eee apa berteman dengan baik berteman dengan baik berteman dengan baik iya maunya gimana berteman dengan baik berteman dengan baik cukup tawanya enggak lah tapi emang kita sama pula kita 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 berteman dengan baik ya udah balik ya boleh gak sih makan dulu boleh boleh apalagi ya kalo gue sih sebenernya cukup sih kalo gue pertanyaan dari gue cukup kita boleh nanya-nanya ke kalian gak sih? boleh kalo kalian mau tanya apa ya? kalian kalo mau tanya tanya aja gak apa-apa disini kita ganti sesinya jadi sesi ngobrol aja iya sesinya lu nanya apa ya? kalian persahabatannya gimana sekarang? kita cukup 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 banyak lita liku tapi itu lah persahabatnya itu betul persahabatan tuh kalo lurus doang bullshit apa sih? iyalah sekarang ku tanya lu berdua persahabatan dimana? pernah lika-liku kan udah tau gue loh, tau dari mana? ada lah pokoknya tau dari yang sana iya kan? tapi bener kan, kalo kita sahabatan tuh ga lurus doang, bullshit kan? iya lah, kalo ga lurus lurus kan pasti ga? harus ada gini-gininya, saling intropeksi diri, dededede bosan juga pasti lah lu gimana? pasti ada klik-klik juga kan? ada yang kalian dulu sempet renggang, deket, renggang, deket gini, intinya namanya juga yaa tarik nafas yang banyak gitu capek, dia kemini, gue yang warius yaudah, kemini yang warius kan gini? lu kan juga? kenapa? ya kan rollercoaster engga sih kalo Gemini sama Aquarius kan tapi Gemini sama Aquarius tuh Gemini sama Aquarius tuh they love each other so much oh iya, setuju ga sih kalian Gemini Aquarius itu gitu? gue agak ga masuk gue juga ga masuk ya pokoknya gini, menurut gue kalo Gemini sama Aquarius terus kalo misalnya udah let's say yaa masalah apapun itu makanya tuh kuat oh iya, itu kalian? siapa pernah? Gemini Aquarius? Gemini Aquarius tuh kalo misalnya berantem masih bakal banyak lagi lu Gemini dia Aquarius? engga engga pernah, engga ada sesuatu yang gue sama Aquarius pernah berantem gede oh iya? berantem gede? bener-bener gede banget sampe diendiman sebulan pernah udah lebih 3 bulan kita diendiman kapan? 3 bulan ga sih? sebulan kamu sampe seapan? makanya udah mulah engga 3 bulan ya sih? sebulan sebulannya? yaudahlah 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 rasanya tuh lama kita sering kayak berantem eh engga sering sih kalo berantem yang gede pernah 2-3 kali engga itu karena apa tuh? aduh deh adalah miscommunication ya inti masalahnya apa? lu kayak hidup lu perlu dengan gembok ya? perlukan gembok hidup lu ya kan engga harus semuanya semua orang tau ya iya sih cuman kan iya daripada orang tau dari ya sendirinya yaudahlah yaudahlah apa nih? aduh lu pakein gitu lagi friend lu ga suka friend ga suka friend yaudahlah yaudahlah engga tapi gue masih mau nanya lagi apa? satu terakhir dari ini spontan udah dari otak lu eh tapi gue jadi berdua itu sebulan ya perlahan itu pernah berantem ikut jadi intinya ga ngomong itu bener-bener ga ngomong kenapa kita ngomong sih? sekarang semua orang tau dong kita pernah berantem iya ga apa-apa ga apa-apa ga masalah lah biar sekarang udah tuh kan gembok banget gila loh ga apa-apa tapi kan sekarang kita hidup tuh harus jadi apa adanya aja iya tapi kan ga harus semuanya semua orang tau kan? ya ga harus cuman jangan ditutupin banget kayak kalo orang udah tau nih yang sebenernya kenapa ya udah dia psikolog ngerti ga kalian maksud aku? apa ada itu iya dia tuh kayak jadi orang tuh ga boleh kayak harus kini gitu emang iya maksudnya apa ada kalo gue sih orangnya harusnya nah tapi intinya miscommunication ya? iya iya sampai sebulan tuh miscommunication iya lebay banget sih ngomongnya mas sampai sebulan eh by the way temen-temen luar sana Haiko ini punya kafe namanya kafe apa? kafe goko iya iya kafe koko di daerah mana? cibubur dimana ya cibur alamatnya mana tuh alamatnya? kafe koko cibubur kafe koko nanti google mapsnya gitu google maps oke oke baiklah temen-temen Jack Angel karena kita udah kehabisan ee pertanyaan juga kalo gua pangeran ga tau abis atau engga jadi kita selesaikan aja sesi ini terima kasih Haiko dan Asya sudah mau ikut terima kasih video kita kali ini dan buat kalian kalo misalkan ada yang mau request kita collab sama siapa lagi siapa terus pertanyaannya apa-apa bisa tuh eh tapi jangan lupa subscribe jangan lupa buat subscribe salam awet banget dari Jack Angel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih